Jadwal siaran langsung Piala Asia 23 2024 Timnas Jepang U23 vs Timnas Korea Selatan U23 Tayang malam hari ini Catat jam tayangnya jangan sampai ketinggalan Menanti lawan Timnas Indonesia di babak perempat final Piala Asia 23 2024 Korea Selatan kini berada di puncak kelas main grup B Dengan raihan 6 poin dari 2 laga Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringan game jadi anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah game ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan mari kita lanjut Korea Selatan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab Dan mengebuk China dengan skor 2-0 Jepang punya hasil yang hampir identik dengan Korea Selatan Jepang menang 1-0 atas China pada match day pertama Lalu pada match day kedua Kane 1 dan kolega menang 2-0 atas Uni Emirat Arab Jepang dan Korea Selatan sudah pasti lolos ke babak 8 besar Saat ini Korea Selatan berada di puncak kelas main karena unggul poin disiplin Nantinya juara grup B akan bertemu tim North Indonesia 2-3 di babak 8 besar atau perempat final Ini bakal sangat sulit tetapi kami harus menemukan cara untuk melewatinya Jepang punya organisasi tim yang baik Mereka tim kelas atas sangat baik dalam menekan tinggi Dan memiliki sistem pull up yang bagus Puji Huang Sung Hong pelatih Korea Selatan Mereka juga memiliki beragam opsi yang tersedia untuk setiap pertandingan Dan ini membuat mereka sulit untuk dilawan Kami juga harus berhati-hati dengan kecepatan mereka Sampung pelatih Korea Selatan Jangan lupa saksikan laga seru laga sengit tim North Korea Selatan U23 vs Jepang U23 Pada malam hari ini, Senin 22 April 2024 Mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Live di televisi kesayangan Anda Selamat menyaksikan dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!